Oke teman-teman, saya akan memberikan tips melihat standaran originalnya si Mega Pro Primus kita melihat Mega Pro Primus itu jangan dari tampilan atau dari foto saja, kalau kalian mau ngecek unit langsung terutama yang saya cek adalah mesin segel, tanky segel dan list set original untuk kilometer misalkan di bawah 30 ribu tidak apa-apa, karena ini motor kan sudah tua banget ya, karena sudah kemakan usia juga sih ketika kita melihat mesin segel kalian harus cermati untuk daerah bagian ring seher dulu ya ketika ring seher itu segel ya ring seher itu di bagian sebelah sini teman-teman, ya bawah sini kalau segel ke atas masih segel menurut saya aman dan yang kedua kalian harus cermati tanky nya, karena untuk Mega Pro sendiri list tanky nya itu rawan banget, kropos selamat sore teman-teman, balik lagi di channel youtube saya, jalan-jalan sehat channel dimana motor-motor orisinilan, motor legend motor yang sekarang standarannya sudah tidak ada, itu disini ada jadi buat teman-teman yang baru mampir, dibantu untuk subscribe nya ya dan didukung untuk channel jalan-jalan sehat biar tambah maju dan tambah lestari dan tambah semangat untuk mereview motor-motor yang benar-benar original oke, aku bersama Honda Mega Pro tahun 2010 kalian tau sendiri kan ya ini salah satu motif Mega Pro Primus paling mudah se-Indonesia teman-teman jadi sore kali ini aku keluarin dan kita sama-sama melihat standaran nostalgia untuk Mega Pro 2010 Primus yang tampilannya masih utuh standar dan kondisinya menurut aku ini ya sangat istimewa banget kilometer aja baru 20 ribu teman-teman tapi untuk unit ini statusnya sudah terjual ya ini salah satu pesanan dari Mas Eko Wahyu dari kota Tolongagung, Jawa Timur teman-teman jadi Mas Eko salah satu subscriber dan pengamat juga penonton Youtube dari channel jalan-jalan sehat Mas Eko ngechat aku dan sudah pesen lama Honda Mega Pro Primus katanya dia pesen yang benar-benar original dan gak ada untuk body tanki mesin itu semua segel dan list yang requestnya itu yang benar-benar masih alami dan begini nih ketika aku dapat unit Mega Pro ini ya aku langsung kasih fotonya dan kasih video secara singkat ya dan Mas Eko Wahyu Alhamdulillah suka dengan unitnya dan kita transaksi Alhamdulillah teman-teman sudah deal dan sudah terjual tuh lihat center banget ya center lurus dan semok gede jadi tau gak teman-teman untuk aku sendiri pribadi ya sebelum kita review secara mendekat kita cerita dulu teman-teman jadi aku ketika diamanati untuk pesanan kayak misalnya ini Mas Eko ya pesan unit Mega Pro Primus yang benar-benar original cycle itu aku gak asal mencari unit sembarang kayak gitu teman-teman tapi aku itu mencari unit atau memilih unit untuk pesanan konsumen itu melalui feeling dan kesukaan dari hati saya teman-teman ketika feeling aku yakin ini motor bagus semuanya sudah memenuhi syarat kayak mesin cycle tank di cycle list set orisinil tampilan standar kilometer rendah bahan tembus yaudah aku sambar beli dan aku kabari untuk emasnya yang pesanan kayak gitu teman-teman aku gak asal ngecari unit ataupun ngebeli unit buat konsumen atau kita lempar buat konsumen itu gak asal teman-teman aku takut kena komplain dan takut menjatuhkan sendiri nama baik saya jadi alangkah baiknya saya juga sabar ngecarinya ya dan ini buah dari kesabaran Mas Eko Wahyu dari kota Tulungagung Jawa Timur dia sabar menanti teman-teman sampai satu bulan alhamdulillah dalam satu dua hari kemarin aku bisa mencukupi pesanan teman-teman kayak Mas Zalil kemarin dia pesen yang low kilometer banget aku juga sudah penuhi yang kilometer 7 ribu Mas Zalil dari kota Jawa Timur pediri kemarin aku juga sudah kirim transaksi lancar unit sudah datang katanya puas banget dan ini Mas Eko Wahyu sudah yakin serik banget bahkan ini sudah dibayar lunas untuk pengirimannya besok selasa karena ini tanggal merah jadi ini saya akan review dulu oke teman-teman saya akan memberikan tips melihat standaran originalnya si Mega Pro Primus jadi kita melihat Mega Pro Primus itu jangan dari tampilan atau dari foto aja kalau kalian mau ngecek unit langsung terutama yang saya cek adalah mesin segel tanky segel dan list set original untuk kilometer misalkan di bawah 30 ribu tidak apa-apa karena ini motor kan sudah tua banget karena sudah kemakan usia juga ketika kita melihat mesin segel kalian harus cermati untuk daerah bagian ring share dulu ketika ring share itu segel ring share itu di bagian sebelah sini teman-teman kalau segel ke atas masih segel menurut saya aman dan yang kedua kalian harus cermati tanky nya karena untuk Mega Pro sendiri list tanky nya itu rawan banget crop misalkan kalian lihat dari list tanky ciri-cirinya seperti ini teman-teman kita bisa dekatkan kameranya ya jadi untuk tanky nya sendiri setnya warnanya kalau misalkan hitam nge-clear banget yakin celong banget terus stripping nya gak bisa diapusi kalau ori kayak gini nih ya terus tulisan penting di tanky juga kalian harus perhatikan teman-teman ya karena ini bisa dibeli ya kalau orian ketara kayak gini stripping nya kalau misal hitam kolaborasinya putih kayak gini ya dan ini bentuknya sticker semua jadi enggak sticker kayak trawang itu enggak ya terus kita perhatikan dari list ini barangkali ada yang tambalan dari sini ya kalau cet-cetan ketara banget terus kita raba kayak gini kita longok dari bagian sini teman-teman kalau misalkan tembus semua ketara banget kalau list masih orian las-las nya seperti ini teman-teman disini ada blenger nya kayak gini kita lihat untuk bodi sendiri bodi kalau masih orian teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini kalau untuk sempurna banget enggak bisa karena ini motor sudah kemakan usia pasti ada sedikit lecet kayak gini misalkan ini kan lecet pakai bukan lecet jatuh ini ori kalau handgrip mega purus sendiri tampilannya dan bentuknya seperti ini teman-teman ini masih orian dan jelusetangnya si primus bentuknya hitam banyak kayak bajaringan kayak apa ya besi ya terus kopling karet bentuknya seperti ini teman-teman setang setir mega pro bisa lihat dan kalian bisa perhatikan bentuknya lukukannya seperti ini ya ini tampilan standar banget terus handgrip holden sebelah kanan emang enggak ada stop engine pion sendiri samanya ini seperti verja kalau tiger aja kalau sama mega pro beda kalau tiger gagangnya ini agak gede lagi dan enggak panjang seperti ini pendek ini khusus mega pro seperti ini ini juga masih orian orian gagangnya belum pernah cat oke terus sen sendiri teman-teman kalau untuk sen kalau untuk sen mega pro teman-teman bisa lihat disini ada kodenya stanley dan nomor nomor kode dari sen yang dipesan atau dibeli mas ekor ini alhamdulillah enggak ada ragat sama sekali teman-teman ban belakang juga baru ya karena ini kilometer 20 ribu ban depan masih tembus bawaan pabrik dan ban belakang baru wajar kalau pengen nyaman nih mas Eko harus rogoh koceng buat beli ban yang depan baru supaya pemakaiannya lebih nyaman dan lebih enak disini ada kode bannya 10 2010 ini masih ban tembus bawaan pabrik kilometer 20 ribu sampai ke leher kenalpot kalau kalian mau beli unit megapur primus dengan kocek atau dana yang begitu mahal teman-teman harus perhatikan kalau untuk leher kenalpot sendiri seperti ini teman-teman kalau yang belum restorasi atau belum cat ulang bahannya kayak gini dan warnanya seperti abu-abu ini lihat mesinnya bersih banget sampai sininya kering warna stylishnya kita lanjut untuk melihat stasioner si megapro 2010 atau primus ya untuk megapro generasi ini mulai produk di tahun 2006 sampai tahun 2010 jadi 2006 nya akhir sudah ada megapro primus sedangkan untuk stasioner sendiri ataupun suara mesin sampai ke belayaran itu menurut aku sama kalau yang bikin beda itu biasanya kondisi mesin dan kondisi pemakaian motor kalau motornya masih fit masih super istimewa pasti suaranya sebagai berikut ini saya akan coba nyalain kontak ya jadi respon dari stator dinamonya itu kalau akinya masih bagus langsung jreng banget teman-teman ini saya sekali lagi ya kita tinggal kayak gini doang sudah jreng 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 banget kan jadi enggak ini motor si Megapro itu enggak pernah ngeyel atau ngadat kecuali akinya lemah terus untuk stasioner sendiri Megapro Primus memiliki stasioner khas khas dari si Megapro tersebut itu itu keluar airnya kalau habis dicuci pasti kayak gini enggak masalah selagi motor bener-bener enggak ngebul ini cuma habis dicuci teman-teman bisa lihat sendiri ketika kita agak menjauh kita agak jauhan teman-teman bisa lihat stasioner dan suaranya itu di mesin halus banget kadang ngitiknya hanya keluar dikenal pot saja teman-teman lihat suaranya itu agak kayak ngebas dan ada suara jering jering jadi khas banget seperti ini untuk stasionernya teman-teman bisa perhatikan sendiri halus banget jadi unit ini menurut aku istimewa banget saya jamin 99% mas Eko Wahyu dari kota Tolong Agung bakalan puas ketika kita belayar sedikit kelihat dari RPM ini kelihatan banget ketika gas langsung jreng terus suaranya di kenal pot akan ketangkap ini ada semacam kayak triple tribel kayak gitu teman-teman jreng jreng kayak gitu ya inilah ciri khas dari GL si Honda 160 sampai ke GL200R Tic Revo itu kayak gini teman-teman stasionernya enak banget ini motor standar pabrik banget saya mau gede nostalgi bersama channel jalan-jalan jadi buat teman-teman yang belum subscribe dibantu subscribe-nya kita dukung dan kita lestarikan karena saya mencari unit itu yang benar-benar standar pabrik istimewa banget low kilometer masih ada suara nging nging gitu teman-teman mau di belayar kenceng aja gak bakalan ngebul karena motornya fit banget oke teman-teman mungkin sekian dulu ya untuk review vlog sore kali ini semoga bermanfaat untuk tips-tips dari saya jadi untuk status Megapro 2000 primusnya sudah terjual teman-teman ditunggu untuk review vlog selanjutnya dan unit baru selanjutnya terima kasih yang sudah menonton video terus yang setia dan selalu like tombol jempolnya sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh